Oke guys, balik lagi sama aku di Hobi Kelana dan kali ini aku berada di daerah Pantai Indah Kapuk, dan ini aku lagi ada di Chinese Town-nya. Jadi Chinese Town ini ya nggak terlalu yang baru-baru banget ya. Yang pastinya di sini banyak banget culinernya, kalau misalnya di Jakarta kan ada dua ya, di Pancoran sama di Peak. Jadi di sini tuh juga banyak banget restoran-restoran atau cafe yang baru banget buka dan memang keren-keren banget cafe-nya. Terus kita sih nggak menuju ke cafe-nya ya, tapi kita menuju ke Chinese Town-nya dan di sana kita bakal wisata kuliner, kita bakal melihat apa aja yang ada di sana. Ini kita mau sampai, nah ini banyak cafe-cafe kan, cafe-cafe-nya juga bagus banget. Oke teman-teman, ini sekarang kita masuk ke dalam Chinese Town-nya, di area sini. Ini bagus banget sih, jadi banyak banget kuliner-kuliner yang ada di sini. Ini aku wajibin sama kalian, wajib banget di sini kalau misalnya ke Jakarta. Di sini banyak banget makanan, tapi kebanyakan makanan non-halal ya, karena ini kan Chinese Town, jadi wajar. Oke, kita lanjut, naik jembatan Lodge. Ini dia, ini nggak terlalu besar banget deh, mencirut. Oh, ya ya. Nggak tahu yang ada apa ya. Oh, bukan, ken tega, bukan, ken tega. Jembatan Pada 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 Pada. Akan muda, dulian, malu, musangnya. Di sini. Sebelumnya, utuh. Ini dia, buku. Jembatan Siam, tempat. ini banyak banget ya ini ada lukisan yang olig disini nah ini sekarang kita nyobain culinernya yang ada disini ini lumayan sih harganya ya ini ada bulingernya banyak banget cumbo disert 20 udah lapar banget menurutnya kayak gini nih rasanya pengen makan semuanya makanannya enak-enak banget pasti oh snack jaduh itu ini ya coba lihat-lihat ya ada makanan apa aja disini segera-segera enak ya terus ya dibelakangnya baju Terima kasih. 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 Terima kasih.